Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel hidup di desa Oke hari ini kita Bruning sawit ya teman-temannya Bersama Bang Ilham Ini lagi beraksi Bang Ilhamnya ya teman-teman Itu pokoknya yang kita romi hari ini ya teman-teman ya Rupanya Menumpuk-numpuk di bawah ya teman-teman ya Kalau sudah di pruning Kawasannya bersih teman-teman ya Enak dilihat sama mata ya teman-teman Itu sudah kelihatan bersih dia Ini pokoknya teman-teman ya Ini belum kita runing ya teman-teman ya Buahnya sudah kelihatan ya disana ya Kalau tidak di pruning itu otomatis buahnya busuk ya teman-teman ya Kemanennya tidak terlihat sama buahnya ya teman-teman ya Karena ditutup sama pelepahnya yang kering Sekarang sudah kelihatan Sudah bisa kita ambil ya buahnya ya Sudah kelihatan merah meronat buahnya Sudah kelihatan lah Sudah kelihatan sih buahnya ya teman-teman ya Buahnya sudah kelihatan semua Nah ini pelepahnya teman-teman Belum kita susun ya bentar lagi kita susun ya Nah kan buahnya sudah kelihatan tuh teman-teman Buahnya merah ya Setiap pokok ada buah dia kalau sudah di pruning ini Nah itu juga buahnya Buahnya ada di masak teman-teman ya Sudah kelihatan buahnya Kalau tadi tidak kelihatan ya buahnya Karena belum di pruning Sekarang sudah kelihatan dia Banyak yang masak ternyata ya buahnya teman-teman Sudah kelihatan buahnya Itulah risiko jadi pemanen atau pruning ya Kalau sabitnya jatuh sama pelepahnya itu Iya Mau ngangkatnya ke atas lagi agak berat ya teman-teman ya Karena sabitnya kalahnya tinggi ya teman-teman ya Tidak kennen hampir Tidak delivery ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman hampir di sini Sampai jumpa di sini Ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya – ya teman-teman ya teman-teman ya sudah dua kali jatuh ini teman-teman ini cobaan anak rantau nah begini caranya kalau salahnya jatuh itu dua tandan masak itu kelihatan teman-teman kalau sudah di pruning kalau tidak di pruning otomatis tidak diambil-ambil sampai busuk jadinya sekarang dia sudah jadi uang kelihatan nanti pusingannya baru kita ambil buahnya teman-teman lihat pelepahnya itu teman-teman berserakan beberapa biji pelepahnya ini banyak sekali teman-teman sudah cantik ya ini sudah bersih kalau sudah di pruning oke teman-teman sampai disini perjumpaan kita di video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya dari hidup di desa 21 jangan lupa bantu like komen dan subscribe biar channel ini cepat berkembang ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati